Pemirsa pendapatan pariwisata Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan. Tiongkok merauh pendapatan sekitar 753 miliar yuan atau setara dengan 103 miliar dolar Amerika Serikat dari industri pariwisata. Industri pariwisata Tiongkok mulai menggelia. Pemerintah Tiongkok merauh pendapatan sekitar 753 miliar yuan atau setara dengan 103 miliar dolar Amerika Serikat dari industri pariwisata. Pendapatan ini dicapai selama gabungan festival pertengahan musim gugur dan periode liburan hari nasional Pendapatan pariwisata Tiongkok tersebut meningkat 1,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 Dan meningkat 130 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 ketika pembatasan pandemi COVID-19 masih diberlakukan Pesawat dan kereta api berkecepatan tinggi di Tiongkok penuh dipesan selama liburan Kementerian Pariwisata Tiongkok mencatat bahwa sebanyak 826 juta melakukan perjalanan domestik Dan mengalami kenaikan 4,1 persen dari tahun 2019 dan 71,3 persen dari tahun 2022 Administrasi Migrasi Nasional mengatakan otoritas perbatasan Tiongkok memproses 11,8 juta orang yang masuk dan keluar selama liburan baru-baru ini Angka tersebut meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun 2022 Ketika orang-orang yang memasuki wilayah Tiongkok masih harus melakukan karantina wajib Tetapi hanya 85 persen dari total di tahun 2019 Agen Perjalanan Trip.com juga menyampaikan bahwa volume perjalanan keluar selama liburan 8 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.